Sejumlah baliho yang bergambar caleg ini terpasang di Jalan Subrantas, Kecamatan Binawidea, Kota Pekanbaru, Riau. Pada baliho, tertulis caleg dari Partai PKS untuk DPRD Riau. Tidak hanya satu baliho, di lokasi juga terdapat dua baliho caleg dari Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Kebangsaan. Baliho dari caleg Partai PKS dengan ukuran besar juga ditemukan di Jalan Subrantas, Kecamatan Binawidea. Pada baliho itu, tertulis nama caleg, nomor urut caleg, dan kalimat maju pada pemilihan DPR RI. Baliho caleg yang diduga curi start juga ditemukan di Jalan Arifin Ahmad, Kecamatan Marpoenda, Maiko, Kota Pekanbaru, Riau. Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang kapannya pemilihan umum, seyokyanya baliho caleg dipasang pada masa kampanye yang sudah diatur pada tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Riau menyebut akan menertibkan baliho caleg yang mencuri start. Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Al Nofrizal, mengaku bahwa Slu sudah melakukan penertiban terhadap 35.000 alat peraga kampanye yang ada di Provinsi Riau. Al Nofrizal juga menyebut sanksi pidana akan diterapkan terhadap caleg yang melakukan pelanggaran berupa kampanye di luar jadwal. Kita berharap yang sudah diumumkan itu untuk menahan diri, termasuk juga partai politiknya untuk menahan diri, melakukan kegiatan yang cintur kampanye. Kalau sosialisasi boleh, sosialisasi boleh untuk masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan adalah calon dan istratif. Bedanya antara sosialisasi dengan kampanye itu adalah pertama dalam perangganya kalau sosialisasi tidak ada ajak, kalau kampanye ada ajak, kalau yang ada kaitan, ini ditetapkan. Sebelumnya, tim dari PANWASKAM 50 melakukan penertiban APK. Ada puluhan APK yang berhasil ditertibkan, kemudian dibawa ke kantor PANWASKAM 50. Sona Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.